Korma Mengkarjaya Kenalin Fems, ini namanya Korma Mengkarjaya. Warnanya kemerahan, ukuran dan rasanya persis seperti korma asli dari pohon yang tumbuh di gurun pasir. Jangan salah sangka dulu, walaupun namanya korma, cemilan yang satu ini bukan terbuat dari korma, tapi dari buah tomat Fems. Wah, ini korma apa tomat sih aslinya? Dengan diproses tradisional, bentuk dan ukuran tomat di sini mirip kayak korma yang asli. Rasa khas buah tomat yang cenderung asam kini terasa ada manis-manisnya. Untuk membuat produk korma Mengkarjaya cuma butuh tiga bahan utama. Ada buah tomat merah, kapur siri, dan gula pasir. Untuk diproses menjadi korma, buah tomat yang dipilih haruslah tomat merah yang masih segar. Tomat yang bagus bisa berpengaruh pada kualitas rasa akhirnya. Oh iya, larutkan apu alias kapur siri, Fems. Kapur siri umumnya terbuat dari cangkang kerang yang dihaluskan. Ada juga sih jenis kapur siri yang terbuat dari batuan gamping dari gunung kapur. Tentu saja, jenis bebatuannya nggak sama dengan kapur bahan bangunan. Oleh nenek atau sesepuh kita, kapur siri sering dipakai buat hinang atau menjaga mulu tetap sehat. Dalam dunia kuliner, peran kapur siri cukup aman dan penting. Selain bikin gorengan jadi makin renyah, aneka buah koktel atau manisan yang direndam dalam air kapur siri juga jadi nggak mudah benyek dan terasa lebih kesat saat dimakan. Oh iya, buah tomat yang sudah ditusuk-tusuk dengan garpu ini lanjut direndam selama 12 jam atau semalaman, Fems. Setelah proses perendaman selesai, secara kasat mata penampilan tomat nggak banyak berubah. Tekstur luarnya tetap renyah, hanya saja biji bagian dalamnya jadi mudah terpisah. Tenang Fems, yang dipakai memang daging buahnya aja. Lanjut cuci dan bersihkan dengan air matang. Fems, tomat adalah buah kaya air dengan sederet zat gizi penting bagi tubuh. Senyawa antioksidan di dalamnya dipercaya dapat mencegah penyakit kanker, mengontrol tekanan darah, hingga menjaga jantung tetap sehat. Lanjut Fems, tomat yang sudah bersih siap untuk dimasak. Berhubung tomat sudah mengandung banyak air, nggak perlu pakai tambahan air lagi. Cukup masak bersamaan dengan taburan gula pasir selama 6-7 jam, Fems. Proses ini nih yang bikin pegal, karena harus diaduk supaya nggak gosong. Oh iya Fems, alasan dinamakan korma Mekarjaya karena bentuknya mirip dengan korma. Asalnya pun dari desa Mekarjaya di Garut, Jawa Barat. Sejak sekitar tahun 2011 lalu, ibu-ibu PKK desa Mekarjaya mulai berinovasi dengan buah tomat yang melimpah setiap kali masapan yang tiba. Harga tomat yang dijual murah per kilogram, jadi punya nilai ekonomis lebih tinggi setelah diolah jadi korma. Dari 4-5 kg tomat, biasanya sih hanya jadi 1 kg korma Mekarjaya, Fems. Harga per kilonya juga terjangkau kok, cuma sekitar 40 ribuan aja. Setiap bulan puasa tiba, korma dari desa Mekarjaya ini selalu jadi buruan. Oh iya, penjemuran jadi proses terakhir. Untuk membuat korma, jemurnya juga jangan langsung terkena panasinan matahari ya. Siplah, setelah seharian, korma Mekarjaya udah siap nih. Jadi oleh-oleh khas dari Garut. Ayo, siapa yang mau?